Hari ini laporannya Bang? Yang mana kami mewakili dari 820 orang, para korban robot trading ATG, dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini, yaitu yang mungkin kawan-kawan media sudah tahu bahwa CEO-nya adalah Wahyu Kenzo, yang sudah diletakkan sebagai pesangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan. Nah barang tentu hari ini kami mendatangi baris krim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tidak pidana TPPU-nya. Karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Karena sebagaimanapun juga pengalaman di DNA Pro sama NET 89, para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah hari ini ada 3 orang pesangka, maka kita mendukung kepantauan penyidik baris krim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para pesangka barunya. Tersemasuk terkait dengan mendalami proses tindak-tindak pencucian uang yang juga dilibatkan kepada para pabrik figur dan pejabat publik yang dalam hal ini miliki hubungan dengan Wayu Kenzo dan diduga menerima hasil dari kejahatan. Kemudian selanjutnya, yang perlu juga kami sampaikan, di samping ada beberapa dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Wayu Kenzo dan kawan-kawan dalam harobot trading ATG ini. Ada upaya-upaya yang dia lakukan, salah satu adalah menggelapkan aset-aset yang mereka miliki. Nah, karena itu tadi kami sudah menyampaikan sukat secara resmi ke PPATK untuk menelusuri aset-aset yang selama ini belum terungkap. Salah satunya adalah aset-aset yang diterima oleh kawan-kawan pabrik figur yang diduga terlibat dalam hal ini. Karena pada saat kita tracking tahun 2021, disitulah keterlibatan pabrik figur yang menurut pendapat kami, itu merupakan hasil kejahatan dari Wayu Kenzo dan harus dipertanggungjawabkan secara resmi. Nah, kemudian berikutnya, terkait dengan pola ini, hari ini kita sudah saat ini dalam proses pembuatan EP, karena kawan-kawan tahu sendiri, membuat EP begitu memakan waktu. Namun, kita sudah memiliki surat dari Direktur Tindak Pilina Ekonomi Khusus sebagai aduan dumas yang mana nantinya sebagai langkah awal. Namun, nanti EP insya Allah malam ini selesai, maka nanti kita update selanjutnya. Berarti sudah diterima ya, Bang, laporannya? Sudah, sudah, tinggal masih dalam proses pengetikan dan lain-lain. Untuk pabrik figurnya, apa yang harus kita lakukan, Bang? Kalau aset ya banyak ya, yang sudah tersita, baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, maka kita tadi menyampaikan ke PPATK yang untuk ditelusuri aset-aset, sudah kita kasih nomor rekeningnya, kemudian kita sudah kasih tahu di mana aset-aset itu, maka bahkan tentu fungsi PPATK untuk men-tracking itu, setelah itu nanti PPATK kolonikasi ke penyidik untuk melakukan penyitaan, yang nantinya harapan kita dikembalikan kepada para perubatan. 8 orang siapa aja itu, Bang? Public figur, Bang. Public figur, 8 orang. Public figur, 8 orang, diduga namanya RH ya, yaitu Rafi. Ahmad ya, Rafi Ahmad, kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga William, Kevin William ya, Stephen William, kemudian juga ada Rian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Kirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah, Haji Faisal. Yang terakhir, Gus Miftah. Ada 8 ya, 8 public figur yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wayu Kenzo, dan juga terlibat menerima uang dari Wayu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Motifnya sendiri atau motifnya? Motif, motif, motif. Ketika ada orang artis ini itu dilaporkan juga, Bang? Ya, ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke Penyidik, karena bagaimana penduga, karena mereka menerima uang dari Wayu Kenzo, karena dalam bentuknya berbeda ya. Pertama, seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William, mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi, dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wayu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading, maka dari itu harus setelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka barang tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerimakan sesuatu dari Wayu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun kita lihat dari perspek belakang, seperti Ivan Gunawan, itu pada saat kasus DNAPRO, juga sebagai brand ambassador. Kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki tingkat baik, satu. Kemudian seperti Tion Demasif, kemudian Judika, beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory, yang merupakan bagian dari PD Pansaka bersama. Itu adalah suatu CEO-nya adalah Wayu Kenzo langsung. Karena mereka brand ambassador, maka juga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Mifta, dia menjual lelang seperti Atal Lintar di Net89, yaitu melelang belakangnya sekitar 900 juta. Kemudian dokter kita melelang mobil, eh motor ya, belakangnya 120 juta. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, pola-pola ini sering terjadi di Net89, eh di DNAPRO, eh di ATG, dan juga pola-pola ini menggunakan kawan-kawan publik figur. Seperti Atal Lintar sudah pernah terjadi di Net89, dan ini juga terulang di DNAPRO. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan publik figur ini dengan itikat baik membantu ya. Membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan istiwa hukum ini supaya terang-benderang dan dapat mengembalikan apa namanya, aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta kepada penyidik untuk mengusut itu. Bang, di belakang ada korban bisa dikenalkan, Bang? Atau mau ditunjuk dulu gambar itu? Dihadirkan dulu korbannya mungkin, Bang? Korang-korban?